Perayaan maulid itu tidak dilakukan nabi dan sahabat. Pasti amalannya tertolak dan sia-sia. Waduh, 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 gak gitu dong, ding. Justru nih, ding, menurut ulama kalian, Ibnu Taimiyah menyatakan, kenyataan bahwa Rasulullah SAW tidak mengerjakan sesuatu hanyalah salah satu dari sekian dalil-dalil syarih. Dalil ini berdasarkan kesepakatan ulama dan dalil-dalil lain lebih lemah dari dalil kawli seperti perintah, larangan, dan izin beliau. Karena itu, menafikan hukum yang mengajurkan sesuatu dengan dalih tidak adanya dalil spesifik tanpa mengemahami dalil-dalil lain adalah sebuah kesalahan besar. Terus, kalau maulid, daud pahala gak, sak? Ya, dapet dong, ding. Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, mengagungkan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW dan menjadikannya sebagai perayaan terkadang dilakukan sebagian orang. Maka ia mendapat balasan pahala yang besar karena kebaikan niatnya dan pengagungannya kepada Rasulullah SAW. Tapi, gak boleh yang ngelanggar syariat, ya, ding. Ada yang joget-joget pakai dangdutan lagi, sak. Aduh, apapun kegiatannya, mau maulid, mau nikahan, kalau dia ngeranggar syariat, gak boleh, ding. Kalau gue gak maulid, gak apa-apa, kan, sak? Ya, gak apa-apa, dong, ding. Yang penting, saling menghormati, saling mencintai, karena Allah. Mau belajar agama Islam? Di Pondok Sanat aja.